Nama saya Francis Wewengkang, di RANS bekerja sebagai asisten pelatih untuk musim 2023-2024. Saya di RANS sudah dua musim, pertama musim kompetisi 2023-2022-2023. Waktu itu setelah saya bubble di Bali, saya menerima telpon dari salah satu manajemen RANS untuk menawarkan untuk bergabung. Dan tentunya dari hasil pembicaraan sama salah satu seorang manajemen dari RANS membuat saya tertarik dan mungkin atas rekomendasi dari Head Coach waktu itu, Coach ARD. Jadi saya bergabung pada musim itu. Saya kira hubungan antara satu pemain sama pemain yang lain, korelasi juga dengan pemain sama pelatih, saling menghormati, attitude yang baik serta semangat juang yang tinggi membentuk satu keluarga kita, yang itu yang membedakan ketika kita bermain kemarin di musim kemarin. Dan musim ini kami sangat optimis dengan pemain yang ada, dengan staff, pelatih, serta manajemen yang begitu mempercayai kami. Dengan adanya juga regulasi dari PSSC untuk menggunakan under 23, maka RANS juga begitu banyak memiliki pemain-pemain yang muda. Dan kesempatan buat pemain muda karena mereka tentunya punya potensi dari hasil seleksi yang kita adakan. Pemain-pemain ini sangat berpotensi, salah satunya satu pemain kita bisa terpanggil ke tim nasional. Ada dua sama Fadil, tapi untuk yang AFF cuma Abdurrahman saja. Dan mereka sangat menunjukkan progres di dalam setiap kita melakukan latihan. Sehingga dari kompetitif yang ada di dalam tim, akhirnya membentuk suatu kekuatan yang bagus untuk pemain-pemain muda kita. Ya untuk musim kemarin mungkin saya sebagai pemain juga dan sebagai pelatih pertama di dalam hidup saya. Ketika sebagai pelatih kita di putaran kedua tidak pernah memenangkan satu game pun. Dan akhirnya pada musim kemarin RANS ada di posisi paling bawah. Itu jadi situasi itu yang tak pernah saya akan lupakan selama karir saya sebagai pemain maupun sebagai pelatih. Tentunya yang pertama karena passion kita. Saya dulu pernah bekerja di salah satu bank daerah, tetapi ternyata passion itu tidak dapat. Dan akhirnya saya keluar untuk mencari yang baru. Dan akhirnya ketika selesai sebagai pemain saya mengikuti kursus. Karena dalam sepak bola tidak hanya pemain langsung jadi pelatih tapi harus melewati pembelajaran ilmu yang harus kita dapat. Jadi dari situ saya coba untuk ah oke ini passion saya. Saya harus benar-benar tekuni dan akhirnya sampai saat ini saya boleh menjadi seorang pelatih. Pengalaman yang bagus sekali kami dapat ketika kita mengikuti kursus APRO dan kita mengunjungi klub yang ada di Turki. Jadi sangat beda memang kemajuan yang ada di sana dengan kita bandingkan di sini. Yang pertama tentang infrastruktur. Di sana hampir semua lapangan tidak ada yang jelek yang kita temukan. Jadi dari situ akan timbul tentunya kalau lapangan bagus tentunya akan berlatih akan bagus juga. Berikut di sana kompetisinya memang benar-benar ada dari usia dini sampai ke senior. Jadi memang mereka fokus memang mereka bangun sepak bola mulai dari usia muda hingga ke senior dengan baik sekali. Kalau saya melihat sih mungkin karena kebetulan aja pelatih-pelatih tetap sekarang ada waktu semenjak main mereka berposisi sebagai gelandang. Saya kira semua pelatih, semua pemain waktu muda bermain kalau mereka memang benar-benar mau tekuni, belajar tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saat ini memang ada beberapa pelatih top yang ada di pelatih top yang bermain sebagai gelandang. Karena mereka mengeksplor apa yang mereka dapat ketika mereka sekolah dan tentunya dengan pengalaman mereka waktu sebagai pemain waktu. Saya memulai karir di Menado. Di sana saya bangga juga karena dengan kota kecil yang ada. Waktu itu Persma memang sangat kuat di wilayah timur waktu itu. Dan ketika bermain memang kami menjadi sebagai seorang pahlawan gitu. Tetapi yang paling saya bangga ketika saya hijrah dari Persma dan bergabung dengan Persija. Di situ saya benar-benar mendapatkan apa yang merasakan oh sangat dihargai. Bukan berarti tim-tim lain tidak menghargai tetapi suatu kebanggaan sampai masyarakat Jakarta begitu mengenal saya. Di situ saya bisa bermain dengan apa yang bisa saya keluarkan. Kemampuan saya bisa saya keluarkan sepenuhnya ketika waktu itu. Ketika bergabung dan saya sempat juga menjadi nominasi pemain terbaik waktu 2005-2006 itu. Itu sangat saya bangga karena bermain di Persija saya bisa mencetak gol. Tapi tidak mendapat juara satu karena saya kalah sama Persipura waktu itu. Walaupun saya cetak gol waktu itu. Itu yang membanggakan saya. Ketika kita mengikuti Piala Asia yang di Abu Dhabi 1996 itu. Dan saya dipercayakan waktu main kedua sama ketiga oleh pelatih Coach Danurwindo. Dan saya boleh menunjukkan kemampuan saya. Dan walaupun kami tidak lolos tetapi dari situ saya boleh dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Mungkin saya kalau bukan jadi pelatih atau pemain waktu itu. Saya ada di kampung di Manado saya. Dan mungkin saya akan jadi nelayan mungkin. Nelayan? Ya, nelayan. Karena saya paling suka untuk memancing di laut. Ya. Terima kasih sudah menonton YouTube Rans FC official. Dukung terus Rans FC. Semoga dapat hasil yang terbaik di kompetisi musim ini. Terima kasih. Rans kan dia. Ya. Ha ha. Oh. Tuh Also. Serian yangثر menaster. Terima kasih.